Intro Dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 mendatang, Polresta Bandung menggelar simulasi sistem pengamanan kota yang digelar di sore angka Bupaten Bandung pada Kamis pagi. Berbagai simulasi ancaman peristiwa dari mulai yang terendah hingga tertinggi. Seperti kerusuhan masa, penyanderaan warga sipil oleh kelompok teroris, hingga ledakan bom mobil ditampilkan di hadapan para tamu undangan. Kerusuhan antara kubu masa pendukung salah satu calon presiden dengan aparat kepolisian di Jalan Alfa Tau, Soreang, Kabupaten Bandung tak perhindarkan. Bahkan untuk membubarkan masa yang mencoba menyerang petugas secara anarkis hingga melakukan pembakaran sepeda motor. Pihak kepolisian menurunkan dua peleton pasukan Brimob Detasemen 75 Polda Jabat. Tindakan represi pun dilakukan petugas karena anarkisme masa mulai tak berkendali. Bahkan untuk membubarkan simpatisan capres tersebut, polisi menembakkan air dari kendaraan armored water cannon atau gas air mata dan senapan laras panjang hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak dua orang dari kelompok simpatisan capres. Tak berhenti di situ sejumlah kejadian seperti penyanderaan sejumlah aparatur sipil negara di dalam sebuah bus saat mendak menuju kantor Pemda Kabupaten Bandung dan diakhiri oleh ledakan bom mobil yang mengejutkan masyarakat. Bisa diamankan oleh petugas gabungan kepolisian yang datang ke lokasi kejadian. Semua peristiwa tersebut merupakan rangkaian simulasi sistem pengamanan kota yang digelar oleh Por Lesta Bandung dalam rangka menyambut tahun politik 2024 mendatang. Menurut Kapol Lesta Bandung Kombes Polkus Warawibowo, pihaknya melakukan simulasi dari mulai kemungkinan ancaman terendah hingga tertinggi guna mengetahui kesiapan anggotanya jika suatu waktu hal-hal terburuk terjadi seperti yang sudah disimulasikan benar-benar terjadi nantinya. Bapak Karo Ops ini melombakan seluruh pores di Kabupaten Kota di Jawa Barat untuk menyiapkan berkaitan dengan pengendalian masa, kesiapan terhadap pemilu, si spam kotanya, bagaimana sistem pengamanan di kota apabila terjadi dari mulai ekskalasi ancaman terendah sampai tertinggi. Sehingga seluruh Kabupaten Kota mempersiapkan diri dan kami juga setelah mempersiapkan diri kurang lebih satu minggu ke belakang dan hari ini kami tampilkan hasil pelatihan kami dari mulai ancaman yang terendah yang hanya sekedar capresnya kampanye, kemudian unjuk rasa, itu bagaimana. Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang turun menyaksikan rangkaian simulasi si spam kota ini mengaku takjub dengan semua yang telah dilakukan oleh personil gabungan khususnya Porli. Dadang juga mengaku menjadi lebih tenang dalam menghadapi tahun politik 2024 setelah melihat secara langsung sejumlah penanganan sesuai protap terhadap ancaman-ancaman. Yang juga pada NIP, dan juga Daryan Lanut, semua sekotar yang mana tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa itu antisipasi apabila terjadi terburuk. Itu sangat luar biasa penanganannya untuk menjaga NIP, dan juga atur peraturan penanganan. Dan saya memohon dengan adiknya semua stakeholder dengan informasi Islam, informasi organisasi masyarakat, dan juga pimpinan partai politik. Kegiatan simulasi sistem pengamanan kota Porlesta, Bandung ini ditutup dengan goyang mau mere bersama. Meski gelaran simulasi si spam kota ini disiapkan untuk menghadapi hal-hal negatif pada tahun politik 2024 mendatang. Namun berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Bandung, TNI Porli, dan seluruh stakeholder juga masyarakat. Berharap agar menggelar tahun politik 2024 nanti bisa berjalan aman, damai, dan lancar. Dari Bandung, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!